Intro Shalom, selamat pagi untuk kita semua Selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Toraya Edisi Jumat 19 Agustus 2022 Kita bersyukur kita masih dianugerahkan nafas kehidupan Hingga pada hari ini kita boleh bangun dari tidur dengan penuh rasa sukacita Untuk mengawali aktivitas kita pada hari ini Mari kita landasi dengan kebenaran akan firman Tuhan Namun sebelum itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa Allah Bapak di dalam kerajaan surga Kami bersyukur untuk berkat kemurahanmu kepada kami hingga pada saat ini Sekarang kami mau membaca serta merenungkan kebenaran firmanmu Kiranya apa yang kami renungkan bersama Boleh menjadi bagian dari hidup kami Menjadi landasan untuk kehidupan kami Ini doa anakmu Ampunkan salah dan dosa kami Haleluya Amin Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Pada pagi hari ini Bahan rendungan hari yang teraya kita terambil dari kitab Dua Tawarik Pasal 8 Ayat 12 hingga Ayat yang ke-16 Dua Tawarik 8 Ayat 12 sampai Ayat yang ke-16 Berbunyi demikian Lalu Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran bagi Tuhan Di atas misbah Tuhan yang didirikannya di depan balai bait suci Sesuai dengan apa yang menurut perintah Musa Ditetapkan sebagai korban untuk setiap hari Yakni pada hari-hari sabat Pada bulan-bulan baru Dan tiga kali setahun pada hari-hari raya Pada hari raya roti tidak beragi Pada hari raya tujuh minggu dan pada hari raya pondok daun Dan menurut peraturan Daud ayahnya Ia menetapkan rombongan para imam Dalam tugas jabatan mereka Dan orang-orang Lewi dalam tugas menyanyikan puji-pujian Dan menyelenggarakan ibadah di hadapan para imam Setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu Dan juga untuk penunggu-penunggu pintu gerbang Dalam rombongan mereka untuk setiap pintu gerbang Karena demikianlah perintah Daud abdi Allah Mereka tidak menyimpang dari perintah raja Mengenai para imam dan orang-orang Lewi Dalam perkara apapun Juga mengenai perbendaharaan Maka terlaksanalah segala pekerjaan Salomo Dari hari dasar rumah Tuhan diletakkan sampai kepada hari rumah Itu selesai Dengan demikian selesailah sudah rumah Tuhan Amin Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Tema Renungan Hari Antoraya Kitab pada hari ini Selesai karena taat Seorang kepala tukang diberikan perintah untuk membuat sebuah bangunan rumah Ia harus memimpin para tukang untuk bekerja dengan baik Sesuai dengan perintah atau instruksi yang telah diberikan Agar bangunan itu bisa selesai dengan baik Kepala tukang itu pun melakukan semua perintah yang telah diberikan dengan taat Tidak pernah ia melanggar atau menyimpang dari perintah tersebut Sehingga bangunan rumah tersebut bisa selesai dengan baik dan tepat waktu Itu karena ketaatannya Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Hal tersebut juga dinampakkan oleh Salomo dalam proses pembangunan baik suci Salomo melaksanakan segala perintah yang diberikan oleh Tuhan Yang disampaikan melalui Nabi Musa Semua perayaan-perayaan dalam rangka memuliakan Allah Dilakukannya dengan setia Termasuk memberikan persembahan berupa korban-korban bakaran bagi Tuhan Di atas misbah Tuhan Semuanya sesuai dengan perintah Tuhan Bahkan semua orang berperan masing-masing sesuai dengan pembagian tugas yang telah diatur oleh Tuhan Rombongan para imam dalam jabatan mereka Orang-orang lewi dalam tugas menyanyikan pujian Dan menyelenggarakan ibadah dan penunggu pintu gerbang Semuanya dilakukan sesuai dengan perintah Tidak ada yang menyimpang dari perintah dan ketetapan Allah Sehingga proses pembangunan itu bisa berjalan dengan baik Nah karena ketaatan mereka inilah Akhirnya baik suci bisa diselesaikan karena diberkati oleh Tuhan Bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Demikian pula lah Dalam menjalani kehidupan ini Seringkali banyak hal yang menggoda kita untuk mengandalkan kepintaran kita sendiri Pengalaman kita sendiri Serta jabatan dan status sosial kita Akan tetapi kita tahu bahwa kita harus terus mengandalkan Tuhan Dan menaati perintahnya dengan setia Maka apa yang kita kerjakan akan diberkati oleh Tuhan Amin firman Tuhan Bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Kita sudah merenungkan bersama firman Tuhan Mari kita menutupnya dengan doa Mari kita berdoa Bapak dalam surga, terima kasih untuk penyertaanmu pada hari ini Kami sudah merenungkan bersama firmanmu Ajar kami untuk selalu setia Taat akan perintahmu Ajar kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan Di sepanjang kami melakukan aktivitas kami dalam kehidupan kami sehari-hari Berkati kami semua di dalam kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing Tuntun sertai aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan Berikan kami kesehatan agar bisa menjalannya dengan baik Dan itu semua semata-mata hanya bagi kemuliaan nama Tuhan Ampunkanlah salah dan rusak kami Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Demikianlah rendungan harian teraya kita pada hari ini Selamat beraktivitas semua Semangat Tuhan Yesus memberkati kita semua Takut tahu kan hari besok Namun langkah ku tegang Bukan surya ku harapkan Karena surya kan lenyap Oh tiada ku gelisah Akan masa menjelang Ku berjalan serta Yesus Maka hatiku tanah Banyak hal tak ku fahami Dalam masa menjelang Tapi terang bagiku ini Tangan Tuhan yang pegang Takut tahu kan hari besok Mungkin langit kan gelap Tapi dia yang berkasihan Melindungiku tetap Meski susah perjalanan Gelombang dunia meneru Di pimpinnya ku bertahan Sampai akhir langkahku Banyak hal tak ku fahami Dalam masa menjelang Dalam masa menjelang Dalam masa menjelang Dalam masa menjelang Tapi terang bagiku ini Tapi terang bagiku ini Tangan Tuhan yang pegang Tapi terang bagiku ini Tangan Tuhan yang pegang Terima kasih kerana menjelang